Putin mau dibunuh, intelijen Ukraina ungkap kejadiannya. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan selamat dari percobaan pembunuhan setelah ia melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Hal ini disampaikan oleh Kirillov Budanov sebagai Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina. Budanov mengungkapkan pembunuhan yang gagal itu terjadi dua bulan tak lama setelah Putin memerintahkan pasukan untuk menyerang negara tetangga mereka. Budanov mengatakan memang tidak akan ada laporan pembunuhan yang gagal, namun percobaan itu benar-benar terjadi. Putin bahkan diserang oleh perwakilan Kaukasus belum lama ini. Adapun Kaukasus merupakan wilayah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia dekat Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan bagian selatan Rusia. Ini adalah informasi non-publik, upaya yang sama sekali tidak berhasil tetapi itu benar-benar terjadi sekitar dua bulan yang lalu. Meski begitu, tidak ada rincian lebih lanjut tentang siapa, di mana, kapan, atau bagaimana eksekusi yang gagal itu terjadi. Percobaan pembunuhan yang gagal ini juga diakini sebagai upaya ke-enam untuk mencabut nyawa Presiden Rusia tersebut. Dalam wawancara tahun 2017 dengan pembuat film Oliver Stone, Putin memuji pihak keamanannya atas perlindungan yang mereka berikan sepanjang waktu. Tiga kali menjadi Presiden, sudah ada lima upaya pembunuhan. Tidak sebanyak Fidel Castro, tapi ada lima percobaan pembunuhannya. Terkait upaya pembunuhan yang juga dialami Castro, Putin pun mengaku sempat membicarakan hal itu dengannya. Dia menceritakan Castro lolos dari serangkaian percobaan pembunuhan karena mantan Presiden Kubu itu mengurus keamanannya sendiri. Terima kasih telah menonton!